Intro Udah gitu perdagangan dunia akan terganggu karena 65% dari volume barang yang berlalu lintas antara Pasifik dan Lautan Hindia itu harus melalui perairan Indonesia harus nah kalau perairan Indonesia itu terganggu karena kita lagi berantem diantara kita sendiri itu seluruh dunia itu merasa terganggu juga terganggu berat gitu nah jadi istilah intervensi asing itu merupakan bagian dari mentalitas kita yang memang selalu apa mengalamatkan semua persoalan kita itu kepada eksternalitas gak pernah kita dididik untuk melihat diri kita sendiri dan memperbaiki diri enggak itu selalu si Ahok itu agen agennya siapa gitu kita China misalnya kalau mulai sih enggak terus ada konspirasi ABCDE untuk menghancurkan NKRI saya bilang loh itu orang bodoh betul menghancurin kita mendingan kita dibikin kuat supaya mereka bisa dagangin jualannya disini kan kan gitu nah jadi tunggu berilah ya NKRI itu hanya bisa hancur karena perbuatan kita sendiri gitu aja terima kasih terima kasih Pak Sarwara Mas Wantoro mungkin untuk menjawab dua pertanyaan sambil bikin diskusi terima kasih saya mulai dari Mbak Endri dulu ya dari media Indonesia politik kita ini memang masih ortodoks bahkan masih primitif ada buku tentang politik yang ditulis tahun 36 tapi disini masih populer tulisannya Laswell jadi Laswell itu dalam buku yang tipis itu mengatakan bahwa berpolitik itu intinya adalah siapa mendapat apa kapan dan bagaimana ini di Indonesia sangat populer tapi orang Indonesia ini juga sangat kreatif disini masih ditambahi berapa banyak jadi kira-kira politik kita itu masih seperti itulah belum seperti yang tadi disinggung Mas Giono yang ini menjadi warisan kita dari Mas Sugeng almarhum bahwa berpolitik itu seharusnya dalam rangka bernegara dan bernegara itu harus dalam rangka berkonstitusi jadi dua hal yang menurut saya memang masih jauh sekali politik dalam konteks yang tadi disinggung Pak Sarwono maupun Mas Kristiadi sebuah cita-cita jadi Bung Karno Bung Hatta Syahrir dan sebagainya ketika mendirikan Republik ini dia mengatakan ini sebetulnya sebuah cita-cita jadi kita semua itu adalah cita-cita tetapi dalam konteks politik praktis ini belum ditangkap masih sebatas tadi siapa mendapat apa kapan bagaimana dan berapa banyak lihat aja setiap hari berita-berita di KPA di KPK kalau di koran biasanya halaman 2 atau halaman 3 setiap hari itu hampir ada berita-berita yang terkait dengan politisi kita yang terkait yang tersangkut korupsi jadi Golkar menurut saya kalau mau dia bisa mandiri menurut saya itu lebih baik tetapi kalau tidak punya roh dan hanya ingin berdekatan dengan kekuasaan ya apa boleh buat itu juga tergantung para elit politik kemudian yang Mas Giono soal pengaruh asing barangkali yang langsung mungkin enggak ya tapi yang tidak langsung itu bisa terjadi karena dunia ini sudah sangat terbuka global dan kalau kita lihat Pak Jokowi itu keluar negeri setiap hari kalau ini juga investasi dia kampanye tentang investasi kalau kita membaca koran tiap hari hampir semua bidang kita ini sudah dikuasai asing tambang perbankan komunikasi pertanian perkebunan dan sebagainya tinggal satu yang belum dikuasai itu pun ditawarkan pada asing infrastruktur itu ditawarkan pada jadi dalam hal ini memang tidak bisa dihindari pengaruh asing itu ada tetapi tidak bisa langsung seperti yang Pak Sarworo bilang tadi apalagi konteksnya untuk yang negatif jadi saya kira tambahan saya itu karena sudah disampaikan Mas Chris dan Pak Sarworo dengan sangat jelas terima kasih Mas Sarworo terima kasih Mas Sarworo rekan-rekan media dan Bapak Ibu sekalian kita sudah sampai di penghujung acara diskusi kita pada sore hari ini dan saya harus menyimpulkan beberapa poin penting dari diskusi sedikit update seri 13 Mei pada sore hari ini tentang pertaruhan Pantai Golkar budaya politik lama versus transformasi politik dari tiga pemaparan arah sumber kami dari para sinikit mencoba mengambil beberapa kesimpulan yang pertama ke kondisi keterpecahan Partai Golkar hari ini yang berujung kepada Munasluk bukan unik atau spesifik untuk kasus Partai Golkar saja karena kondisi serupa juga dialami oleh partai-partai politik yang lain bahwa partai sekarang bergerak pada koridor pragmatisme kehilangan roh politik sehingga berpolitik tanpa cita-cita dalam kasus Partai Golkar kita berharap bahwa Munasluk ini bisa memberikan terobosan besar terhadap Partai Golkar yang pertama bisa menyelesaikan konflik internal Partai Golkar yang memang sudah bergerak lamban sejak 8 tahun terakhir dan mulai pecah pada beberapa kali Munas dan sekarang Munasluk menjadi ajang rekonsulasi partai tapi yang lebih pada itu adalah Munasluk harus menjadi arena untuk mengembalikan kekuatan Golkar untuk survive Partai Golkar tetapi untuk terjadinya survive Partai Golkar harus ada surprise politik yang terjadi pada Munas nanti kita berharap surprise itu akan memberikan pembaharuan dan apa namanya kepada Partai Golkar tetapi saya boleh dong sedikit agak nakal jadi skenario tadi bicara untuk survive harus ada surprise jadi saya menyebutnya skenario Munasluk yang akan dibuka besok malam jadi besok malam itu mungkin skenario nya adalah 81 8 itu berarti ke depan Partai Golkar dipimpin oleh salah satu dari calon ketua umum yang 8 orang itu entah siapa dari 8 itu tetapi itu terjadi jika politik berjalan linier jadi linier apa yang terjadi bahwa 8 orang itu salah satu akan memimpin Golkar ke depan dan akan melakukan perubahan yang kita harapkan positif untuk Partai Golkar tetapi bukan tidak mungkin skenario yang ketiga yang plus satu adalah politik berjalan non-linier surprise nya kita harapkan surprise yang akan baik akan diluar dugaan tetapi boleh jadi ada surprise yang mungkin agak sedikit getir dan kita harapkan surprise non-linier apabila karena sudah ada satu kenapa Munas diundur-undur dimajukan begitu cepat beberapa tujuh kali kedua ada mulai muncul wacana aklamasi wacana aklamasi mulai dimunculkan untuk Munas jangan-jangan skenario 8 plus 1 yang satu ini adalah akan memunculkan lagi ketua umum Abu Duzal Bakri untuk memimpin Golkar jadi kita harus mewaspadai skenario non-linier yang akan membawa kemimpinan Abu Duzal Bakri untuk itu non-linier berangkat dari saya sebut skenario 81 kita berharap kita bagian dari publik yang ingin Golkar kuat dan beberapa hal terkait bahwa pesan Pak Abu Duzal ini katanya adalah meski pengurusan perusahaan MK maksudnya dikuatkan oleh putusan Menpuham pengurusan Pak Abu Duzal bakri itu sampai dengan 2019 tapi mengatakan walaupun begitu saya tetap mengadakan Munasluk Munasluk bukan pemilihan ketua umum baru Munasluk ini saya menduga ada terselip skenario 8 plus 1 jadi satu ini kita waspadai bahwa non-linier atau tadi malah super-linier kita tidak tahu bahwa bukan tidak mungkin Pak Abu Duzal kembali memimpin Golkar ini kita catat dalam hari besok dan beberapa penyegara Munas kita catat sebagai kekuatan publik mas kris untuk mengawal kita supaya partai Golkar semakin kuat ke depan juga berharap partai-partai lain juga mengembalikan cita-cita berpolitik untuk bernegara roh berpolitik untuk memajukan bangsa ini sehingga untuk menutup diskusi kami mengucapkan terima kasih kepada para tamu undangan kepada rekan-rekan media yang bersedia hadir menemani diskusi kita terlebih lagi kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang handal pada Pak sore hari ini apa namanya yang pertama Pak Sarawono Kusumahan Maja terima kasih Bapak sudah berhadir dan menjadi narasumber kami yang kedua terima kasih kepada Mas Kristi Hadi terima kasih Mas Kristi sudah burun dan buka dan diskusi kami yang ketiga Mas Wantoro krek tekan kami di para sindikit terlebih terima kasih untuk kita semua atas diskusi yang meriah pada sore hari ini kita berharap bahwa perbaikan akan terus terjadi dari publik ini dan kita juga berharap supaya besok matahari masih terbit dari upok timur dan tenggelam di upok barat karena kita masih bersetia untuk mencintai Indonesia terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi selamat menikmati selamat menikmati